Kembali kita mendalami penyataan dari Ahok dan memberi tanda kutip bahwa ia juga akan berterima kasih tentunya kepada para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak sejalan. Ia juga menyebutkan bahwa masih banyak PNS-PNS yang baik, yang berdedikasi baik untuk nantinya bisa bekerja sama dengannya dan juga untuk katakanlah naik pangkat secara cepat dan itu juga memberikan kesempatan kepada PNS-PNS lain yang bekerja dengan baik. Nah, tentunya kita harapkan saja bahwa gejolak ini tidak menimbulkan adanya hambatan dari pembangunan di DKI Jakarta yang saat ini telah bervisi untuk membangun DKI Jakarta yang baru. Carlos? Baik, itu soal tantangan dari Gubernur Ahok kepada PNS-nya. Lalu kita beralih ke informasi lain, Cikal hari ini kita tahu bahwa adalah hari pendidikan nasional. Apakah Anda memiliki informasi sejauh mana kontribusi pemerintah DKI Jakarta terhadap pendidikan yang ada di ibu kota? Pagi tadi kami memantau dan meliput kegiatan Ahok, dia menjadi Inspektur Upacara pada Upacara dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional di lapangan ITI Monas. Tadi juga kami sempat menanyakan kepada Ahok dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini apa program baru yang menjadi andalan dan juga menjadi visi utama yang saat ini dicanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok tadi menyatakan bahwa saat ini programnya adalah untuk kejenjang perguruan tinggi. Nantinya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki Kartu Jakarta Pintar atau KJP akan mendapatkan uang untuk hidup atau uang untuk tahunan itu sebanyak 18 juta rupiah per tahun. Itu nantinya akan diberikan kepada mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu bagaimana dengan calon mahasiswa yang masuk ke perguruan swasta? Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan meminta rekomendasi kepada perguruan tinggi swasta untuk nantinya kepada para pemilik KJP ini yang mendapatkan beasiswa akan juga diberikan biaya 18 juta per tahun. Dan sama-sama saja kita dengarkan kembali pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Kita ada peningkatan mutu, makanya tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, maka kami akan memberikan peningkatan mutu 18 juta per anak per tahun. Itu yang kami putuskan. Lalu kalau yang masuk swasta bagaimana? Kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan biaya siswa kepada mereka. Nah kalau yang ini bisa lulus masuk dapat biaya siswa, kami juga akan memberikan bantuan 18 juta. Tak hanya program dari Kartu Jakarta Pintar, nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan mengeluarkan Kartu Jakatawan. Ya nantinya akan menjadi biaya non-tunai, nantinya akan terintegrasi dengan beberapa pasar yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para siswa di jenjang perguruan tinggi. Dan sama-sama juga kita berharap bahwa program ini akan berjalan dengan lancar dan kemudian akan terrealisasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan khususnya di DKI Jakarta ini. Carlos. Baik, terima kasih Cikal Muta Sam dan teman-teman kamerawan yang ada di Balai Kota Atas. Informasinya dari sana.